Direkturat Reserse Narkoba Polda Riau menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu di pinggiran Selat Morong, Kabupaten Bengkalis, Riau pada 20 Maret 2024 lalu dan menangkap tersangka berinisial S. Dari dalam karung plastik, polisi menyita 17 paket diduga sabu asal Malaysia dan akan diedarkan di wilayah Riau dan provinsi lainnya. Polisi juga mengungkap peredaran narkotika lainnya, yaitu di Kota Pekanbaru dan Pulau Rupat. 6 tersangka turut ditangkap masing-masing berinisial S.R.P., M.W., R.K.P., E., A.P., dan F.K. Total barang bukti sabu yang diamankan sebanyak 31,4 kg dan 2.397 butir pil ekstasi. Para pelaku diancam pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Penyeludupan narkotika yang berasal dari luar negeri dari jaringan internasional, jadi di belakang saya ada 7 orang tersangka yang kami tangkap dari tempat berbeda-beda. Dari hasil penangkaman kami berhasil mencinta barang bukti kurang lebih 31,4 kg dan sabu dan untuk ekstasi 2.397 butir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!